Hai ngapain berani-beraninya lo ngelut berani-beraninya lo ngeluting ya berani-beraninya lo ngeluting mantap gua bilang mantap gua bilang oke Halo teman-teman dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan abang lo yang tampan ini dan hari ini abang lo yang tampan ini akan serap n gaming tercepat episode keempat ya dan bagaimana videonya gausah banyak bahasa basi langsung saja kita ke tutorialnya let's go Oke baiklah teman-teman kalian pasti sudah pada tahu langkah pertama seperti biasanya kalian masuk di pengaturan atau setting lalu kalian pilih jaringan dan internet atau kartu SIM dan data seluler biasanya di HP realme atau atau redmi dan jika sudah kalian pilih jaringan selulernya atau kartu SIM yang buat pakai data ya terserah di HP kalian sim 1 atau sim 2 kalian klik saja biasanya itu di HP realme dan redmi atau OPPO kalian klik saja kartu SIM yang buat pakai data lalu kalian pilih nama titik akses dan jika sudah sampai seperti ini kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru atau tambahkan nama poin akses baru ya di sini langsung saja jika sudah kalian tambahkan APN baru untuk namanya lanjut kalian bisa isikan seperti yang muncul di layar berikut ini one di keywords bisa kalian screenshot sekarang juga karena lebih cepat lebih baik ya teman-teman ya Oke dan bagi kalian baru pertama mampir jangan lupa di subscribe yang subscribe saya doakan lancar terus rejeginya dari arah yang tak terduga-duga amin 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 ya rubal alamin dan selanjutnya untuk APN nya isikan seperti yang di layar ini juga bisa kalian screenshot Oke mantap sekali yang warna merah ini dan warna kuning ini bisa kalian screenshot di key force net lanjut untuk proksinya kosongin dan portnya juga kosongin saja dan username atau nama pengguna tidak usah kalian setting lanjut untuk kata sandi tidak usah kalian setting nah untuk servernya bisa kalian isikan one provider.com ya bisa kalian screenshot sekarang juga seperti yang di layar ini Oke sudah kalian screenshot lanjut kita menuju ke MMSC kosongin saja tidak usah di-setting baiklah selanjutnya disini untuk proxy MMS bisa kalian isikan seperti yang di layar berikut ini silahkan kalian screenshot saja 11.10.1.122 ya Oke Bagaimana jika sudah kalian screenshot kita melang kita menuju ke langkah berikutnya oke disini untuk port MMS isikan 8080 dan jika sudah segedi screenshot lanjut saja kalian simpan dan kita menuju ke jenis jenis autentikasi isikan pub atau cap dan selanjutnya untuk jenis APN isikan default,supl oke lanjut untuk protokol APN isikan IP versi 4 ya disini IP versi 4 teman-teman baiklah jika sudah untuk protokol roaming APN lanjut kalian isikan IP versi 4 atau versi 6 jika sudah semuanya lanjut saja kalian simpan dan untuk operator atau baron kosongin jenis MVNO juga kosongin saja setelah itu jika sudah semuanya lanjut saja nggak usah berlama-lama langsung saja disimpan oke saya alihkan dulu dan saya aktifkan lagi tidak balik ke APN default apabila nanti balik ke APN default kalian bisa tulis di kolom komentar serta kan tipe devis teman-teman misalnya HP apa ya HP realme bang realme 6 bang oke silahkan kalian tulis di kolom komentar ya nanti ya dan seperti biasanya kita lihat bersama-sama di sepi testnya disini iya mantap gua bilang sangat ngebut sekali ngeri banget nih ya 28,65 Mbps dan berapakah untuk uploadnya sepertinya sangat ngeri banget ya 13,92 Mbps dan pingnya 67 ms dan seperti biasanya kita tes untuk game pubg ya kalian bisa lihat sendiri pingnya di sebelah kiri ya awalnya memang kuning langsung berubah hijau dan sangat semut sekali nih untuk bermanuver ya mantap sekali bagaimana di tempat kalian bisa kalian tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang ada di Aceh Medan Bengkulu Palembang Jampi Riau Batam Bandar Lampung dimanapun kalian berada di Sumatera dan di Kalimantan Singkawang Tarakan Martapura ya ya Palangkar Raya Banjar Masin Balikpapan Kutai dimanapun kalian berada ya teman-teman di Kalimantan salam semoga kalian tetap sehat selalu semuanya dan di Manado Kendari Palu Gorontalo Ambon ya Kota Mabagu di situ di pokoknya di Sulawesi yang ada di NTT NTB Sumba-Sumbawa Rote Madura Surabaya Jogja Bali Solo Kediri Jombang Jawa Tengah Jakarta Bandung Tasik Malaya Tanggerang di Jayapura sorong dan semoga APN ini work di TKP kalian dan ini saya coba masih sangat stabil sekali bila tidak work kalian bisa tulis di kolom komentar ya agar admin lebih tahu dari mana saja yang work dan tidak work ini ya oke ya ini sangat semu sekali tidak ada kendala sama sekali masih hijau dan jangan lupa jika kalian baru pertama nih teman-teman ya jika kalian baru pertama ayolah di subscribe dan diaktifkan loncengnya ya semoga yang subscribe selalu sehat selalu rezekinya lancar dari area yang tak terduga-duga di dari segala hajatnya dikabulkan nih ya amin 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 ya robal alamin adakah jina harga oke mantap sekali lah bapaknya kalian harus coba ini ya aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dan api selanjutnya mantap gua bilang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton